Ya Pemirsa setelah Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengabulkan gugatan Susanto Liang dengan termohon Asin terkait penggugatan PT Tanindo Superjaya, Asin selaku pemilik 50% saham PT Tanindo Superjaya kembali mengajukan kasasi terhadap putusan Hakim. Anehnya pihak PN Lubuk Pakam sempat menolak pendaftaran kasasi Asin dengan alasan status Asin bukanlah sebagai termohon namun sebagai terpanggil. Namun setelah kuasa hukum Asin mengajukan protes barulah pihak pengadilan menerima pendaftaran gugatan kasasi Asin. Setelah Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Rina Sembiring sebelumnya mengabulkan gugatan Susanto Liang selaku pemohon terkait pembubaran PT Tanindo Superjaya, Asin selaku pemilik 50% PT Tanindo Superjaya kembali melakukan perlawanan dengan mengajukan kasasi atas putusan Hakim pada Kamis siang kemarin. Anehnya saat hendak mendaftarkan kasasinya pihak pengadilan negeri Lubuk Pakam sempat menolak dengan alasan Asin pada persidangan sebelumnya bukanlah berstatus sebagai pemohon namun sebagai terpanggil. Bahkan Wahyuni selaku panitra dalam persidangan gugatan ini sebelumnya juga tidak bisa menjawab protes kuasa hukum Asin hingga langsung berupaya menghindar. Setelah sempat beradu argumen dengan Humas dan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pendaftaran kasasi Asin melalui kuasa hukumnya Luhut Nadab-Dab dan Imran Kurniawan Silalahi akhirnya diterima. Pihak kuasa hukum Asin juga sempat mengaku heran apa alasan PN Lubuk Pakam menolak kasasi kliennya selaku pihak yang dirugikan dalam kasus ini. Untuk pendaftarannya mungkin tadi ada kendala ada kesalahan teknis mungkin dari pihak pengadilan tapi sudah sempat dikonfirmasi intinya pengajuan kita tetap berdasar pada aturan bahwa berdasarkan putusan penetapan itu Pak Asin sebagai pihak yang dirugikan berhak mengajukan kasasi selama ada tenggang waktu dalam putusan itu. Jadi ini sudah diterima semoga proses keuntungan berlanjut semoga kasasi kita nanti diperiksa oleh pihak mahkamah. Dan untuk tahap selanjutnya kita akan menyerahkan memori kasasinya. Sebelumnya Susanto Liang selaku pemilik saham 50% PT Tanindo Superjaya menggugat rekan bisnisnya Asin yang juga sama-sama pemilik 50% saham PT Tanindo Superjaya dengan tujuan mengubarkan PT Tanindo Superjaya lalu menggantinya dengan nama perusahaan lain. Hal ini dilakukan Susanto Liang tanpa terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham namun hanya mengumumkannya surat kabar atau koran. Bahkan saksi yang dihadirkan di persidangan juga dianggap memberikan keterangan palsu. Dari Deli Serdang, Tim Ainews melaporkan.